88 calon pembantu di wilayah Tangerang Selatan diamankan aparat kepolisian Tangerang karena diduga disekap oleh yayasan penyalur pembantu. Para calon pekerja pembantu rumah tangga ini sedianya akan disalurkan untuk bekerja di luar negeri. Namun sayang mereka justru berakhir di Tangerang yang mengenaskan 34 diantaranya adalah pembantu di bawah umur antara 15 hingga 17 tahun. Para pencari kerja yang semuanya wanita dan kebanyakan berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah itu beristirahat dengan alas seadanya di Aula Polresta Tangerang sambil menunggu giliran pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian. Laila salah satu korban mengatakan sudah lebih dari 40 hari berada di lokasi penampungan. Padahal pihak yayasan berjanji mereka paling lama berada di penampungan tidak lebih dari 30 hari. Terkait perlakuan tak manusiawi yang dilakukan pengelola yayasan, dirinya membenarkan hal tersebut. Kemarin sih abis berhenti pendidikan 43 hari itu baru selesai pendidikan gitu. Ternyata kan gak ada satu bulan tuh, ternyata sampai segitu lamanya gitu kan. Sementara Kapolresta Tangerang, Kombes Polisi Irving Jaya mengungkapkan, para pencari kerja tersebut sebagian masih berusia di bawah 18 tahun atau di bawah umur. Namun demikian mereka telah terikat kontrak secara sukarela dengan pihak yayasan, sehingga pihak kepolisian baru bisa mengerak tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena diduga mengeksploitasi anak di bawah umur. Kasusnya itu memang masalah memperkerjakan wanita di bawah umur. Dari 88 orang, itu masih ada 34 orang yang di bawah umur 18 tahun. Pihak Polresta Tangerang sendiri telah mengamankan tersangka berinisial ewe, pengelola yayasan sejak jumlah malam, dan menjerak tersangka dengan Pasal 88 No. 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak. Cul إنما حرمрузu ربي الفواحش ما ظهر منها, وما بطن والإثم والبغي بغير الحق, وأن تشرك به سلطانا, وأن تقولوا على الله ما لها تعلمون. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menghormati siapapun, tak memandang status atau pangkat jabatannya, bahkan seorang budak sekalipun. Salah bila menganggap Islam melegalkan perbudakan, sesungguhnya Islamlah yang mengangkat derajat budak dan memberikan keseteraan perlakuan. Karena perbudakan adalah warisan budaya Romawi yang kemudian berkembang ke seluruh wilayah dunia seperti yang terjadi dalam sejarah Amerika yang memperbudak kaum kulit hitam asal Afrika. Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Rasul sendiri selalu memperlakukan budaknya dengan adil dan bijaksana. Namun, sungguh amat disayangkan pada era modern di mana hak asasi manusia digaungkan dengan lantang, masih banyak yang memperlakukan pembantu dengan semena-mena, bahkan perbudakan yang kejam kerap ditemui. Apakah benar bahwa pembantu adalah sama dengan budak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Encyklopedi Islam Dunia kembali hadir menyajikan pengetahuan iman dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Hanya yang benar yang kami berikan, dengan seizin Allah. Manusia memiliki derajat yang sama di depan Allah, tak peduli pangkat yang disandangnya, harta yang dimilikinya, ataupun kekuasaan yang digenggamnya. Ketakwaan adalah satu-satunya pembeda dalam kedekatan kita kepada ilahi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Hadith Riwayat Muslim Tidak ada alasan bagi manusia untuk memperlakukan manusia lainnya dengan semena-mena, pembantunya sekalipun. Rasul dengan ahlak yang sempurna, telah memberikan penuntun dalam memperlakukan pembantu. Saidina Anas R.A menjadi pembantu Rasul ketika tiba di Madinah. Beliau mengaku begitu beruntung menjadi pembantu Rasul. Beliau berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik ahlaknya. Suatu hari sewaktu aku masih anak-anak, beliau menyuruhku untuk tugas tertentu. Aku bergumat, aku tidak mau berangkat. Sementara batinku meneriakan untuk berangkat menunaikan perintah Nabi Allah. Aku pun berangkat, sehingga melewati gerombolan anak-anak yang sedang bermain di pasar. Aku pun bermain bersama mereka. Tiba-tiba, Rasul memegang tengkuku dari belakang. Aku lihat beliau dan beliau tertawa. Beliau bersabda, Hai Anas, berangkatlah seperti yang aku perintahkan. Ya, saya pergi sekarang ya Rasulullah. Beliau pun menyatakan, Demi Allah, aku telah melayani Rasulullah selama tujuh atau sepuluh tahun. Selama masa yang sekian itu, belum pernah sekalipun beliau berkata kepada saya, Mengapa engkau lakukan ini? Tidak juga mengkritik, mengapa tidak engkau lakukan itu? Tetapi beliau bersabda, Allah yang menakdirkan apa yang digendaki olehnya, Pasti akan dilakukan. Dan yang ditakdirkan, pasti terjadi. Subhanallah, itulah ahlak Rasulullah. Beliau sungguh menghargai seorang pembantu. Bahkan sebuah hadith riwayat Bukhari menyebutkan, Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. Allah menyedihkan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Berang siapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaannya, Hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan, Dan diberi pakaian serupa dengan yang dia pakai. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dapat mereka tunaikan. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan, Hendaklah kamu ikut membantu mereka. Contoh yang diberikan Rasul dalam memperlakukan pembantu, Adalah teladan yang harus diikuti. Inilah bentuk muamalah yang baik antara majikan dan pembantu. Majikan tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari pembantunya, Sedang pembantunya tak pula meremehkan majikannya. Hubungan antara majikan dan pembantu didasarkan pada sebuah kesepakatan ijarah atau sewa jasa. Kesepakatan tentang beban tugas dan upah harus ditentukan terlebih dahulu. Inilah yang membedakan pembantu dengan budak. Namun, budak pun bukan berarti dapat diperlakukan seenak hati pemiliknya. Islamlah yang memberikan hak-hak budak. Bahkan menganjurkan umatnya untuk membebaskan budak. Sekilas tampak sama, namun sesungguhnya, budak dan pembantu sangatlah jauh berbeda. Seluruh jiwa raga budak adalah milik majikannya. Apapun yang dimiliki oleh budak menjadi hak milik majikannya. Kebebasannya ditentukan oleh majikannya. Yang dilakukan budak hanyalah seizin majikannya. Berbeda dengan pembantu yang sedianya adalah sebuah profesi pekerjaan. Mendapatkan gaji atas apa yang dikerjakan. Sesuai dengan kesepakatan dan tetap berhak atas dirinya sendiri. Sistem perbudakan telah ada sejak masa lampau. Namun, benarkah Islam menyetujui dan mendukung sistem ini? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata, Perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno. Seperti Mesir, Cina, India, Yunani, dan Romawi. Bahkan perbudakan disebut dalam kitab-kitab Samawi. Seperti Taurat dan Injil. Budak muncul seiring tumbuhnya peradaban. Berbagai peninggalan peradaban kuno dibangun oleh budak. Pilamit megah di Mesir sampai tembok besar Cina adalah hasil kerja perbudakan. Budak-budak pada masa lampau diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tidak digaji, tidak diberi makan, kecuali sedikit. Diberi tempat yang tidak layak, namun tenaganya diperas habis. Sebelum Islam datang, kehidupan budak sungguh sangat mengenaskan. Seseorang dapat menjadi budak hanya karena berbagai alasan geji. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ali Basam berkata, Perbudakan pada masa lampau memiliki banyak sebab untuk memperbudak seseorang. Seperti adanya perang, tawanan, penculikan, atau pencurian. Tidak hanya itu, mereka pun menjual anak-anak yang menjadi tanggungan mereka untuk dijadikan budak. Bahkan, sebagian mereka menganggap para petani sebagai budak. Islam hanya mengakui perbudakan akan satu sebab, Yaitu orang kafir yang kalah dan menjadi tawanan perang. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ali Basam kemudian menambahkan bahwa, Tawanan perang tersebut mempunyai tiga pilihan yang ditentukan oleh Panglima Perang. Seorang Panglima Perang memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan. Bisa dijadikan budak, meminta tebusan, atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Itu semua dipilih dengan tetap melihat kemaslahatan umum. Perbudakan sebelum Islam umumnya lebih keji, Karena mengelabui manusia merdeka untuk menjadi budak. Boleh dijual dan dibeli. Dan ketika sudah dibeli, maka hak hidupnya tergantung sang majikan. Hal inilah yang terjadi terhadap bangsa Afrika yang diperbudak oleh bangsa Eropa. Dilihat dari penyebabnya, jelaslah terlihat perbedaan budak dan pembantu. Budak tidak digaji, pembantu digaji. Hak hidup budak tergantung sang majikan. Sementara hak hidup pembantu putuh miliknya sendiri. Islam mengangkat para nikmah budak masa lalu menjadi seorang pekerja yang mempunyai hak hidup. Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Taukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Al-Quran Surah Al-Banad ayat 11 hingga 13 Kedudukan seorang yang membebaskan budak sungguhlah mulia. Rasul bersabda, siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang kudak muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Hadith Riwayat Til Mizi Ketika Islam menguasai Andalusia, Spanyol, Islam tidak menghancurkan peradaban dan penduduknya. Bahkan Islam memberikan kebebasan sehingga Andalusia menjadi negara Islam yang maju dan besar dengan ulama-ulama yang ternama. Namun ketika Andalusia jatuh ke tangan kaum kafir, peradaban yang telah dibangun diluluh lantakan dan penduduknya dimusnahkan. Astagfirullahalazim. Islam memang tidak mewajibkan umatnya untuk membebaskan budak, namun Islam sejatinya memelihara hak hidup seorang budak sebagai seorang manusia. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Bin Hajul Muslim berkata, bahwa Islam datang ketika perbudakan telah menjadi fenomena umum. Syariat Islam yang adil yang menjaga jiwa, harta, dan kehormatan seseorang tidaklah pantas untuk mewajibkan manusia agar membuang harta mereka sekaligus. Sebagaimana juga banyak budak yang tidak layak untuk dimerdekakan, seperti anak kecil, wanita, dan sebagian laki-laki yang belum mampu mengurus diri mereka sendiri karena ketidakmampuan bekerja dan ketidaktahuan mereka tentang cara-cara mencari penghidupan. Maka untuk yang demikian, lebih bijak agar mereka tetap tinggal bersama tuannya yang Muslim yang memberi mereka makan seperti yang dimakan tuannya, memberi pakaian seperti yang dipakai tuannya, dan tidak membebani mereka pekerjaan yang tidak sanggup mereka kerjakan. Ini adalah beribu-ribu derajat lebih baik daripada konsep perbudakan sebelum Islam. Subhanallah, sungguh Allah menunjukkan kasih sayangnya bagi umat yang berpikir dan beriman. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Al-Quran, Surah Al-Makfara, Ayat 208 Janganlah seseorang kamu memanggil budak-budaknya dengan panggilan budakku. Hendaklah memanggilnya dengan sebutan pemudaku atau pemudiku. Rasul sangat memperhatikan kebutuhan pembantunya. Adalah Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang pernah menjadi pembantu Rasul. Rasul bertanya tentang keinginannya menikah. Robi'ah pun menjawab bahwa ia belum hendak menikah karena belum mempunyai dana yang cukup untuk menanggung istri dan tidak ingin disibukkan oleh sesuatu yang menghalanginya melayani Rasul. Tidak berhenti sampai di situ. Rasul kembali bertanya dan jawaban yang sama diberikan Robi'ah. Robi'ah menambahkan bahwa Rasul lebih tahu tentang hal terbaik baginya di dunia dan di akhirat. Namun dalam hati, Robi'ah berjanji akan berkata ya jika lain kali Rasul menanyakan hal yang sama. Dan ketika Rasul bertanya untuk ketiga kalinya, Robi'ah berkata ya Rasul, perintahkanlah aku sesuai dengan yang Anda inginkan. Rasul pun memerintahkannya untuk mendatangi sebuah keluarga. Subhanallah, siapa yang tak ingin dipilihkan jodohnya oleh manusia paling disayang Allah. Seorang majikan juga berkewajiban untuk menjaga keimanan pembantunya. Ia wajib mengingatkan pembantunya untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Rasul sendiri sangat menyayangi pembantunya, sehingga ketika pembantunya yang Yahudi yang sedang sakit keras dan sedang mendekati ajalnya, beliau mengajaknya untuk masuk Islam. Dan ia pun masuk Islam atas persetujuan ayahnya. Bukhari meriwayatkan bahwa ketika Nabi keluar dari rumahnya, beliau bersabda, segala puji bagi Zat yang telah menyelamatkannya dari neraka. Rasul benar-benar mencintai pembantunya dan membawanya ke dalam kebaikan iman dan Islam. Kewajiban majikan juga lah untuk membimbing dan memberikan pelajaran, sehingga nantinya pembantunya dapat hidup mandiri. Hal ini seperti diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, Barang siapa memiliki jariah, pembantu, maka hendaknya ia mengajarinya dan berbuat baik kepadanya. Mereka yang berbuat demikian akan mendapat dua pahala. Pertama, pahala telah memberi pelajaran. Dan kedua, pahala karena memandirikannya. Memberikan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan juga merupakan kewajiban majikan. Hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, Berikanlah upah bagi budakmu sebelum kering-keringatnya. Rasul melaknat majikan yang menahan, bahkan tidak memberikan upah pembantunya. Allah berfirman, Ada tiga golongan orang yang kelapa hari kiamat akan menjadi musuhku. Barang siapa menjadi musuhku, maka aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji sepia kepadaku lalu dia ingkar, berkhianat. Kedua, seorang yang menjual orang yang merdeka, bukan budak, lalu memakan uang harga penjualannya. Ketiga, seorang yang mengkaryakan, mempekerjakan seorang guru, tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak memberinya upah. Hadis riwayat Ibnu Majah Seorang majikan juga harus memberikan pangan dan sandang, bukan hanya yang layak, namun seperti apa yang dipakai dan dimakannya. Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Amuzar Al-Ghifari, yang mengenakan sepotong baju jubah, dan budaknya juga mengenakan baju yang serupa. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya, dia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Hadis riwayat Muslim Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Muslim Rasul melarang seorang majikan untuk memberikan beban tugas yang melebihi kemampuan pembantu. Jika memang terpaksa dilakukan, maka siyukyanya majikan pun ikut membantunya. Janganlah kalian membebani mereka, budak, dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka. Hadis riwayat Bukhori Ikut meringankan beban pembantu akan mendapatkan pahala sesuai dengan hadis riwayat Ibn Hibban. Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala di timbangan amalmu. Hadis riwayat Ibn Hibban Menjadi majikan bukan berarti kita bersikap sombong dan merendahkan pembantu. Bahkan sebaliknya, seorang majikan harus bersifat tawadu yang berwibawa terhadap pembantunya. Hadis riwayat Bukhori menyebutkan, Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, mau mengendarai himar kendaraan kelas bawah di pasar, mau mengikat kambing, dan memerah susunya. Sedang seorang pembantu harus menjaga kehormatan majikannya, tidak menceritakan kejelekan majikannya, atau kehidupan keluarga majikannya kepada orang lain. Seorang pembantu yang setia menjaga kehormatan majikannya, dijanjikan oleh Allah keselamatan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menundaikan amanah pada pemiliknya. Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surah 16 Ayat 90 Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan kasih sayang terhadap umatnya, tak terkecuali majikan kepada pembantunya. Namun saat ini masih banyak kasus-kasus penganiayaan terhadap pembantu, seperti kasus banyaknya tenaga kerja wanita yang dianiaya, tidak digaji, bahkan disekat. Dan yang lebih menyebihkan, kasus-kasus ini malah banyak dilakukan oleh majikan muslim. Astagfirullah, kemana ahlak dan pendoban yang dicontohkan oleh Rasul? Padahal Islam sangat mencela perbuatan mengganiaya umat lainnya. Rasul sendiri tidak pernah membukul dengan tangannya sedikitpun, tidak kepada wanita, tidak pula kepada budak. Ketika Rasul mengetahui ada seorang sahabat, yaitu Abu Mas'ud al-Ansori yang membukul budaknya, Rasul mengingatkannya dari belakang. Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud, Allah lebih kuasa untuk menghukumu seperti itu, daripada kemampuanmu untuk menghukumnya. Dan ketika Abu Mas'ud menoleh, ia pun terkejut karena Rasulullah yang menegurnya. Ketahuilah, Abu Mas'ud, Allah mencatat segala tindakanmu atas pembantu ini. Seketika itu juga, dia membebaskan budaknya. Andai engkau tidak melakukannya, miscaya neraka akan melahapmu. Hadis riwayat muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan yang lainnya. Jikapun seorang pembantu melakukan kesalahan, maka seorang bajikan yang minyaksana akan memaafkan kesalahannya. Seorang pembantu yang melakukan kesalahan juga harus meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Imam Al-Bayhaqim riwayatkan bahwa suatu ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah tentang pembantunya. Ya Rasulullah, Pembantu saya berbuat keburukan dan kesuliman. Dan Rasulullah menjawab, Kamu harus memaafkannya setiap hari tujuh puluh kali. Seseorang dianggap besar dan berkuasa bukan dengan menzolimi bawahannya, namun dengan mengayomi dan menghargai bawahannya. Derajat seseorang dinilai dari bagaimana dia memperlakukan bawahannya. Seorang pembantu yang melawan manjikannya yang bertindak kasar dan aniaya, dibenarkan oleh Allah. Berjuanglah di jalan Allah melawan siapa saja yang meninggas kamu. Tapi janganlah kamu memulai permusuhan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai para penyerah. Rasul sebagai manusia berahlak paling mulia saja menghargai pembantu dan budak-budaknya. Lalu apakah kita yang hanya manusia penuh dosa, berhak memperlakukan pembantu seenak hati kita? Memerintah dan membebani tugas yang tak henti-henti? Kekayaan yang kita punyai, bukan berarti kita punya hak untuk berlaku semena-mena. Al-Quran telah memperingatkan bahaya kekayaan yang dapat menyelewengkan manusia. Dan jikalau Allah melapakan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Al-Quran Surah 42 Ayat 27 Sesungguhnya, kasus perbudakan di Tangerang, Banten, dan kasus ania yang pembantu lainnya tak perlu ada, jika setiap manusia menyadari bahwa setiap jiwa memiliki hak yang harus dihargai dan dihormati. Dan derajat kita akan semakin bendaikan oleh Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Demikian khasana episode hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi wawasan iman dan takwa kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton